Intro Shalom saudara terkasih Hari ini saya mau bersaksi Jadi latar belakang saya adalah Keluarga besar saya adalah muslim Bahkan anak saya pun sampai sekarang Muslim Dan saya orang Sunda Saya tinggal di Cimahi Keluarga besar saya Ibu Haji Bapak Haji Ya Saya lahir tahun 74 Saya punya adik perempuan Adik perempuan satu Hanya berjarak dua tahun Kemudian Saya Tinggal dan besar bersama ibu saya Tanta Ayah Jadi umur di umur di usia saya dua tahun itu Ibu saya bercerai Karena posisinya Isi ibu saya itu adalah Istri kedua Jadi Ya entah kenapa Mereka bercerai dan kami hidup bertiga Pada Saat itu kami Saya mungkin masih kecil Jadi ya Sampai SD Kelas Empat Hidup kami ya Bahagialah Cukup Cukup bahagia Dengan hidup kami bertiga Karena kami sudah mempunyai rumah Sendiri Dan pada tahun 84 Ibu saya kemudian menikah lagi Saya sudah cukup besar untuk bilang tidak Karena pertama Saya tidak mengenal laki-laki yang akan menjadi Bapak tiri saya Tapi ibu saya kemudian Ibu saya kekeh Ingin tetap menikah Padahal keluarga besar kami tidak menyetujui Lantas Suatu hari karena Memang Ibu saya kekeh Akhirnya Pernikahan itu terjadi Dan waktu pernikahan itu Hari itu Hari pernikahan itu Saya sama adik saya itu Karena kurang setuju Jadi Hari itu kami dikurung Di sebuah kamar Mungkin karena takut Saya Menangis Terus jadi Peringkah mereka Batal gitu Jadi dikurung Setelah mereka menikah resmi Baru kami diizinkan untuk keluar Ya pada saat itu Ya kami Serasa Patah hati lah Istilahnya Patah hati menangis Serasa dibuang Serasa di Tidak dimengerti Dan lain sebagainya Karena Kami terbiasa Hidup bertiga Lantas Hadir orang yang Enggak Enggak kurang kita kenal Dalam satu rumah Ya Mungkin dalam pikiran Kami Waktu itu Saya sama adik saya Saya berpikir Kami berpikir Kami lebih Ingin Ada bapak kandung Tapi keadaan Tidak memungkinkan Ya akhirnya Mau Tidak mau Kami Menerima Lantas Hari berganti Hari Akhirnya kami dengan Terpaksa hidup Berempat Jadinya Tapi Mama saya Berubah Menjadi Seorang Mama yang Enggak kaya dulu Gitu Enggak Tidak mengerti kami Karena Ya Mestinya Pelan-pelan Gitu Karena kami Biasa tidur Bertiga Jadi Berdua Karena mama saya Dengan suaminya Itu cukup Membuat Saya sama adik saya Kurang Menangis Setiap malam Kurang Apa ketakutan Ya Takut kasih sayang Direbut Dan sebagainya Sebagai anak kecil Mungkin Wajar Ya Mama Saya Saat itu Apa ya Jadi Jadi galak Ke kami Gitu Jadi galak Ya Dituntut Untuk Mengerti Padahal kami Ini anak kecil Gitu Mungkin Karena Kami Sering menangis Atau tiba-tiba Jadi benci Bapak Tiri ini Juga Benci ke kami Gitu Maksudnya Harusnya Dia itu Meraih kami Sebagai benar-benar Anaknya Tapi Enggak Jadi kami Dapat Perlakuan Perlakuan buruk Tapi di belakang Mama saya Jadi Pas kami Mengadu Ke Mama Misalnya Mama Bapak Begini Malah kami Yang dimarahin Jadi pada akhirnya Kedepan-kedepannya Kalau ada apa-apa Kami cuma diam Atau Menghindar Nah saya dapat Perlakuan Pelencehan Seksual Dari Bapak Diri saya Itu Sampai Enggak bilang Sama Mama Itu pun Itu karena takut Pertama Takut Karena Takut malah dimarahin Malah Malah saya yang dimarahin Atau Takutnya begitu Jadi Sampai Hari Sampai hari Mama meninggal Pun 2019 Saya tidak pernah bilang Masalah itu Hari itu Saat itu Cuma Saya bilang Sama adik saya Tapi dalam posisi Saya Tidak mengerti Itu apa Itu ngapain Karena saya masih kecil Kan Saya mengerti itu Sebuah Pelecehan Seksual Setelah Saya besar Nah Saya juga dapat Pelecehan Seksual Dari Pembantu Laki-laki Dan itu juga Tidak bilang Karena tidak Mengerti Setelah Besar Baru Saya mengerti Oh Begini Ternyata Yang dinamakan Pelecehan Seksual Nah Hari demi hari Kamil tetap Lalui Sampai akhirnya Saya Saya Lulus SD SMP Itu Perlakuan Bapak saya Bapak diri ini Entah apa Maunya Jadi Kalau bisa Dibilang Kalau bisa dibilang Ya jahatlah Dia bikin Kamu celaka Dari Dari hal-hal Kecil Misalnya Kita pinjam Sesuatu Dari teman Terus dia Umpetin Akhirnya Kita harus Menggantikan Ke teman Dan itu Saya dipitnah Katanya Saya dilaporkan Ke BP Sekolah Bahwa Si Ari ini Suka Baca Buku porno Padahal Enggak Terus Saya jadi Dilaporkan Saya jadi Dipanggil Di BP Seperti itulah Kurang lebih Entah apa Maunya Tapi itu Di belakang Mama saya Mama saya Juga Enggak tahu Enggak pernah Saya juga Enggak ngadu Terus Pokoknya Sekalipun Ngadu Juga Malah balik Kami yang Dimarahin Pada Nah Pada Saat SMP Adik saya SMP Saya SMA Entah Kenapa Saya Lupa Saya Masalahnya Apa Sebenarnya Bapak diri saya Ini ngejar Saya Sama Adik saya Pakai Golok Nah Saya lari Berdua Malah Adik saya Cuma pakai Celana Pendek Karena Posisinya Lagi di rumah Lagi santai Nah Ibu saya Ini lagi ngajar Ibu saya Kan seorang guru Jadi Kalau Kalau ibu saya Enggak ada di rumah Dia beraksi Nah Kalau saya Enggak ada Kalau ibu saya Enggak ada di rumah Saya juga Enggak pernah Diam di rumah Karena Saya merasa Enggak aman Saya suka Diam di rumah Kakak Kakaknya Mamah saya Ada di sebelah rumah Sebelahan Sampai Sampai Mamah saya pulang Saya baru bisa Bisa pulang Berani pulang Karena takut Ya takut Bapak diri saya Itu macam-macam Nah Sampai Sampai Waktu Itu Saya Cuma bisa Ngadu Ke teman Tapi dalam Posisi Ya Kita kan Masih anak-anak Mereka Cuma bisa Dengerin Tanpa bisa Bantu Atau Mengeluarkan Pendapat Harus bagaimana Harus begini Harus begitu Orang kita Anak-anak dunia Kita kan Bermain Harusnya Penuh kasih sayang Dari orang tua Kita malah Memikirkan Bagaimana Caranya Ini Ngebunuh Orang itu Itu udah kepikiran Waktu saya SD Mau bunuh Atau Nyantet Pokoknya Orang ini Harus mati Itu saking Sabahnya Nah Waktu Umur Saya SMA Adik saya SMP Waktu dikejar Golok itu Kami Naik angkot Yang Naik angkot aja Yang Kita juga Nggak tahu Ini Tujuannya Mau kemana Kita cuma nangis Jadi diangkot Sampai ibu-ibu Nanya Kenapa Neng Kenapa Neng Akhirnya Kami ke Rumah teman Dan tinggal Di rumah Kakaknya teman Itu yang Baik sekali Ya Bawa Kami Memperbolehkan Kami tinggal Di rumah Mereka Dan Saya Nggak Diam Di sana Bantu-bantu Apa Untuk Supaya Saya dapat Makan Sama adik saya Saya dapat Makan Dapat Tongkos Untuk Sekolah Saat itu Saya bertekad Ingin Selesai Sekolah Kemudian Saya lulus Lulus SMA Lulus SMA Saya pulang Ke rumah Cuma untuk Mengambil Baju Dan Menyerahkan Rapot Yang Ke Ibu saya Kemudian Saya Bawa Baju Saya juga Kos Kemudian Di Bandung Dan saya Kerja malam Kerja malam Tahun 93 Kemudian Cuma Satu tahun 94 Saya Kembali Ke rumah Dan menikah 94 Lahir Anak Saya Kemudian Saya Kembali Ke rumah Mama Saya Kemudian 96 Saya Bercerai Kembali Nah 97 Saya Kerja Kerja malam Lagi Karena memang Gak ada Pengalaman Gak ada Ya saat itu Yang tergampang Kerja malam Kemudian 97 Saya Memakai Narkoba Selama Empat Tahun Sampai 2001 Saya Gimana Ya Jahat Maksudnya Jahat Bukan Ngejahatin Orang Tapi Untuk Diri Sendiri Saja Saya Udah Terlalu Nekat Ya Karena Saya Merasa Saya Prusas Di Saat itu Tidak ada Pegangan Nah 2001 Saya Berhenti Karena Saya Bertekad Untuk Berhenti Karena Teman-teman Dekat Saya Tertangkap Jadi Ya Cukup Takut Saat itu Kalau Saya Tertangkap Bagaimana Anak Saya Orang Tua Saya Akhirnya Saya Berhenti Kalau Misalnya Saya Seharusnya Saya mungkin Direhab Tapi Waktu Itu Ya Puji Tuhan Kalau 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 Saya Lihat Kalau Saya Lihat Kebelakang Bukan Saya Membenarkan Kelakuan Saya Dulu Tapi Bagaimana Perjalanan Saya Begitu Saya Mau Begitu Saya Dekat Dengan Kecelakaan Itu Selalu Dihindarkan Tertangkap Teman-teman Dekat Saya Itu Tertangkap Saya Saya Kok Enggak Tapi Saya Berpikir Waktu Untung Saya Masih Berpikir Aduh Ini Teman Dekat Saya Nih Nge-rembet Pasti Nah Di saat Itu Saya Berhenti Bersumpah Tidak Akan Memakai Lagi Dan Itu Untung Ada Niat Dari Diri Sendiri Jadi Saya Olahraga 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 Akhirnya Bisa Tapi Salahnya Saat Itu Saya Lari Ke Minuman Jadi Narkoba Berhenti Minuman Minuman Nah Itu Salahnya Tiap Hari Saya Minum Di 2001 Itu Saya Sempat Ke Bali Selama Selama Tiga Bulan Di Bali Tiga Bulan Begitu Juga Pulang Tapi Narkoba Sudah Tidak Di 2001 Itu Kemudian Saya Minum Tiap Hari Minum Akhirnya Saya 2005 Itu Mengalami Stroking Ringan Tapi Sembuk Saya Minum Lagi Kemudian Kenal lagi Strokingan Itu Untuk Kedua Kalinya Nah Dari Situ Saya Sudah Takut Mulai Takut Ini Kalau Ketiga Kali Saya Mati Saya Mau Berhenti Saya Bersumpah Tidak Akan Minum Lagi Nah Tapi Saya Nggak Memikir Saya Nggak Ngerti Saat Itu Kalau Narkoba Itu Ada Efek Jangka Panjang Yaitu Depresi Waktu Itu Waktu Pakai Narkoba Saya Beraninya Kelebihan Nah Setelah Berhenti Narkoba Ketakutannya Berlebihan Jadi Saya Depresi 2000 Oh Saya Sempat Saya Sempat Kerja Lagi Tapi Kerja Lagi Tapi Kan Dituntut Untuk Minum Untuk Menemani Minum Nah Itu Yang Bikin Saya Aduh Saya Gimana Sedang Hati Saya Sudah Menolak Saya Ingin Berhenti Tapi Kebutuhan Maksudnya Saya Butuh Pekerjaan Saat Itu Saya Masih Suka Nyanyi Di Wedding Tapi Enggak Tiap Hari Jadi Kadang-kadang Pas 2010 Akhir Itu Saya Enggak Enggak Bilang Sama Siapapun Kalau Saya Mengalami Depresi Seperti Itu Dan Kalau 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 Pribadi Pengen Menemui Psikolog Tapi Harus Pakai Uang Saat Itu Saya Tidak Kerana Kerja Satu Hari Saya 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 Ingat Itu Hari Minggu Jadi Saya Pindah Channel Dan Berhenti Di Channelnya Di Satu Channel Di Sana Ada Pendeta Niko Lagi Berdoa Saya Berhenti Aja Tiba-tiba Saya Dengerin Dengerin Kotbahnya Dan Ayatnya Dalam Matthew 11 Ayat 28 Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberi Kelagaan Kepadamu Dari Situ Saya Menangis Berlutut Nggak Tahu Lutut Ini Siapa Yang Gerakan Saya Berlutut Saya Menangis Sejadinya Menangis Ikut Pendeta Niko Berdoa Saya Curahkan Semua Tuhan Tolong Tuhan Tolong Entah Tuhan Yang Saya Nggak Ngerti Saat Itu Akhirnya Setelah Saya Berdoa Dan Saya Berdiri Kok Saya Legah Ini Sepanjang Sepanjang Hidup Saya Ini Dari Kecil Hingga Gede Ini Punggung Ini Berat Rasanya Seperti Memikul Sesuatu Dada Ini Rasanya Penuh Ini Kok Legah Rasanya Saat Itu Saya Bisa Narik Napas Yang Langsung Ke Paru Paru Oksigen Tuhan Aku Legah Aku Nggak Tahu Tuhannya Yang Mana Lantas Berpikir Baru Saat Itu Saya Sadar Ini Acara Kristen Yesus Memberi Kelegaan Saya Pengen Tahu Saat Itu Siapa Yesus Siapa Yesus Siapa Yesus Siapa Yesus Saya Lupa Waktu Sebelum Kejadian Itu Anak Saya Nasrani Telefon Anak Abis Regreja Ke sana Tolong Minta Ayat Mas Iseng Mas Oh Iya Sebentar Apa Isinya Isinya 1 Timotius 6 Ayat 11 Dan 12 Tetapi Engkau Hai Manusia Allah Jauhilah Semua Itu Kejarlah Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Kelembutan Bertandinglah Dalam Pertandingan Iman Yang Benar Dan Rebutlah Hidup Yang Kekal Untuk Itulah Engkau Telah Dipanggil Dan Telah Engkau Ikrarkan Ikrar Yang Benar Di Depan Banyak Saksi Saat Itu Saya Nggak Ngerti Sudah Saya Lupakan Tapi Saya Simpan Di Dompet Itu Ayat Mars Sudah Sudah Selesai Saya Merasa Lega Itu Karena Mendengar Kotbahnya Pendeta Niko Akhirnya Tumpet gereja yang agak ngumpat gitu nah ada sih di sebelah sana di sekolahan jadi dari gerbang masuk dulu ke dalam saya menyelinap menyelinap setelahnya ada yang ngeliatin itu takut akhirnya ke sana beberapa kali di sana disambut dengan baik dalam posisi saya kurang mengerti ini harus ngampain dulu kan selesai ibadah saya disuruh berdiri saya ke gereja harus gimana dan akhirnya demi waktu saya masih maksudnya yang mempas gitu cuma dua kali ke gereja lalu saya ada teman jadi udah gereja saya aja ikut jadi saya kemudian memutuskan untuk ke gereja yang lain bersama teman nah disana saya kebetulan yang khutbah pendetanya perempuan jadi saya pikir wah kalau perempuan mungkin bisa lebih inilah ngobrolnya sesama perempuan nah saya tunggu selesai ibadah kemudian saya ngejar ibu pendetanya bu saya mau ngobrol mungkin dia beliau melihat saya orang baru jadi ada apa ya saya ingin tahu siapa Yesus oh dan beliau cuma bilang gini maaf jadi kristen itu gak gampang katanya terus dia pergi aja di posisi saya yang terkaget-kaget maksudnya posisi saya saat itu sangat ingin tahu siapa Yesus itu sangat haus ibaratnya nah kemudian saya gak patah semangat saya makin makin semangat wah akhirnya saya belum memutuskan mau ke gereja dimana nah saat itu saya ikut ikut KKR ikut-ikut KKR kemudian sama teman sama teman saya ikut KKR nah satu hari ada KKR di Bandung pas lagi acara ada tetangga saya tetangga dekat rumah jadi saya di gang beliau rumahnya di pinggir jalannya tapi memang jarang ketemu dia nanya ibu ini nanya Ari lagi ngapain disini katanya kok disini lagi belajar bu oh yaudah ke gereja saya aja dimana bu gerejanya disini tambah dekat rumah saya dekat banget tinggal nyebrang jalan tapi sudah biarin gimana Tuhan akhirnya saya memutuskan ke gereja itu waktu itu ada fellowship kalau gak salah nah disana ternyata saya disambut disambut luar biasa ibaratnya saya lagi haus saya dikasih minum akhirnya saya memutuskan untuk bergereja disana di GGP Maranata Cimahi akhirnya disana saya di baptis 2011 November nah ya puji Tuhan saya dapat keluarga baru ibu bapak rohani saya ibu gembala dan bapak gembala yang sangat baik puji Tuhan menerima saya menyebut saya luar biasa nah kemudian dari situ saya ketahuan sama keluarga lama-lama karena saya memang gak 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 mau menyembunyikan bahwa saya percaya Tuhan Yesus akhirnya saya disidang lah di rumah begini 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 Yesus itu ini ini itu ini nah adik saya yang laki-laki yang anak saya ada disitu juga bapak saya ada jadi ya sudah kalau kamu jadi Kristen tinggalkan rumah ini akhirnya saya pergi dengan satu koper saya menelpon ibu gembala bu begini 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 sudah Ari tinggal di rumah teman dulu aja besok dipikirkan kebetulan itu malam malam sekali kemudian akhirnya saya tinggal di rumah teman malam itu kemudian besok-besoknya baru ibu gembala dengan majelis ngasih saya pekerjaan dan saya bisa tinggal di rumahnya beberapa kemudian beberapa bulan kerja saya sakit sakit perut saya ini seperti kayak hamil 7 bulan sakit luar biasa bangkak jadi ya entah apa sebabnya tapi perasaan saya selalu makan tapi ini kata dokter kamu tuh gak pernah makan usus sampai nempel nah akhirnya saya dirawat di rumah sakit selama selama 11 hari di rumah sakit itu saya tidak pernah ngantuk tandanya ngantuk itu kan menguap dan itu selama 11 hari saya tidak pernah menguap sekalipun itu dari detik per detik itu terasa karena sakit sakit luar biasa dalam bayangan saya saya sudah berserah saja dalam bayangan saya setiap malam itu saya memujamkan mata tapi gak tidur jadi tapi saya bawakan pujian yang saya ingat sampai sekarang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku dari itu sambil merem saya bawakan lagu itu walaupun mulut saya gak bergerak tapi hati saya bernyanyi terus habis saya membayangkan saya memegang ujung jubahnya Tuhan Yesus itu luar biasa terasa detik demi detik hari-hari malam setiap malam setiap mungkin mungkin yang paling terasa itu malam karena sepi kalau siang masih ada lalu-lalang orang sambil membayangkan jubah Tuhan Yesus yang saya pegang ujungnya terima kasih Yesus untuk kebaikan itu terus itu terus saya itu harus operasi harus dipotong ususnya jadi sebelum operasi itu saya diperiksa check up semuanya ternyata saya itu protein dalam darahnya itu kurang jadi kalaupun memaksakan untuk operasi penyembuhannya akan lama jadi dokter sarankan untuk undur saja dan tadinya Sabtu mau operasi karena keadaan darahnya seperti itu jadi Senin lantas pas dokter bisik dokter Sabtu itu pagi-pagi saya pun tidak sadar kalau perut saya itu kecil sudah kempes kata dokter ini kok kempes kapan kempesnya saya juga sambil lihat perut iya gak tahu dokter kapan kok bisa gak tahu ya gak tahu saya bilang gitu puji Tuhan luar biasa ketika kita berserah ketika kita mengandalkan dia Tuhan nyatakan saat itu juga haleluya jadi saat saya sakit itu saya tidak jadi operasi dan saya bisa pulang setelah 11 hari kemudian setelah itu saya tidak kembali bekerja karena penyembuhannya sangat lama lemasnya sampai 3 bulan lebih lemas nah itu 2011 eh 2012 awal kemudian di pertengah di oktober 2012 ada laki-laki yang mengajak menikah sama saya cuma posisinya dia muslim saya menolak kemudian saya bilang kalau kita seiman kalau kamu seiman dengan saya ayo kita menikah tapi kalau tidak maaf saya menolak lantas eh waktu itu dia jadi diam-diam dia menemui mama saya yang kebetulan ya ini jadi mama saya yang diincar maksudnya yang diincar kalau misalnya mama yang minta mungkin si Ari tidak akan menolak dan di saat itu memang iya jadi saya tidak bisa menolak maksudnya karena mama saya menangis di kaki saya untuk saya kembali dengan pernikahan akhirnya terjadilah pernikahan di Desember itu Oktober eh November menikahlah saya dan kembali dengan setengah hati tapi laki-laki itu pun ngomong sama saya saat ini kamu ikut saya dulu seandainya beberapa bulan ke depan kamu tidak nyaman kamu boleh balik lagi dalam hati yang memang saya gak nyaman gitu tapi saya saat itu salahnya saya tidak berbicara dulu dengan seseorang yang mengerti atau yang lebih paham atau yang jadi posisinya kayak di apa ya di sidang itu itu pernikahan itu kayak kayak di sidang diliatin semua orang yang saya gak bisa nolak gitu setelah itu akhirnya terjadi pernikahan kemudian selama pernikahan itu saya hati saya gak bisa bohong saya berdoa dalam nama Yesus ya pokoknya dalam nama Yesus gak bisa bohong gak bisa bohong wah saat itu damai sukacita yang sudah saya dapat sebelumnya hilang begitu saja saya seperti dikejar dosa kembali saya pun kecewa maksudnya kecewa begini karena sama suami ini saya tiap hari mengantar dia untuk mabuk padahal posisi saya sudah muak untuk ke tempat tempat begitu saya udah gak mau walaupun saya gak ikut minum saat itu cuma mengantar tapi kan capek di hampir tiap hari dia pulang mabuk saya menyetir dia tidur besoknya ngantar lagi dia mabuk lagi saya nyetir lagi sampai pulang ke rumah capek posisi itu udah pernah saya hadapi dan saya sudah muak saya udah kok begini saya harus balik lagi ke seperti ini kecewa itu akhirnya dan benar 2017 dia meninggalkan saya untuk wanita lain dia menikah lagi nah awal saya tahu bahwa dalam Yesus pernikahan hanya satu kali itu saya kagum luar biasa wanita itu berharga sekali maksudnya gak akan didepak begitu saja seperti yang terjadi sama saya akhirnya 2017 kembali dia menikah saya sendiri kemudian itu entah karena doa saya maksudnya Tuhan tolong aku tolong aku aku ingin kembali ke gereja dan satu hari itu ibu rohani saya ibu gembala nge-WA saya saya nge-WA beliau jadi ibu boleh hari ke gereja lagi ibu ibu juga boleh hari saya tunggu akhirnya saya ke gereja lagi akhirnya saya bertobat lagi saya mempermainkan Tuhan saya berdosa Tuhan ampuni saya saya ingin ampuni 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 akhirnya akhirnya saya kembali ke gereja ibu rohani saya menyambut saya luar biasa jadi jadi dulu waktu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus saya ini takut untuk nengok orang meninggal tapi setelah mengenal Tuhan Yesus saya malah membawakan pujian di rumah duka itu luar biasa ibu rohani saya jika beliau dan bapak kotbah di suatu tempat pasti bawa saya untuk membawakan pujian buat saya saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya damai sejahtera itu dirampas gak ada hilang dan hari ini puji Tuhan saya sudah bertobat kembali dari 2017 sampai sekarang saya tetap setia bersama Tuhan Yesus dan puji Tuhan tahun ini saya sempat bermusuhan dengan anak saya kurang lebih satu tahun lebih karena saya ke gereja dia tidak menyetujui saya untuk ke gereja tapi puji Tuhan anak saya mengerti bahwa mamahnya ke gereja dan kami saling menghormati satu sama lain puji puji Tuhan selamat selamat Terima kasih telah menonton!